Halo semuanya, kita ketemu lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang gadget terbaru di update Satcoma 3 Genshin Impact yang bernama Parametric Transformer. Gadget ini berfungsi sebagai alat converter, jadi kalian bisa mengubah item-item kalian menjadi material yang lebih bermanfaat, seperti hero suite, crystal ore, dan material Askinsian senjata atau buku-buku skill. Oke langsung saja, untuk mendapatkan gadget ini, adventurer yang kalian harus level 31 ke atas agar bisa membuka quest-nya. Kemudian kalian bisa mengambil quest yang berjudul Tenquit Treasure Trail dengan berdialog dengan LAN di Adventurer Guild di Luyue. Untuk proses quest-nya saya percepat saja, biar lebih mengefisinkan waktu. Nah disini kita akan mendapatkan gambar sebuah map, dan kita tidak akan diberikan koordinat yang pastinya, jadi kalian cukup mengikuti video disini, jika kalian bingung. Nah untuk koordinat di posisi di map-nya, kalian bisa melihat langsung disini. Nah setelah itu, kita akan mendapatkan catatan mengenai harta karun yang tertimu di sekitaran area disini. Oke setelah mendapatkan 3 harta karun, kalian kembali ke LAN, dan quest-nya akan selesai. Kalian akan langsung diberikan gadget-nya, yaitu parameter Transformer, dan kalian bisa mengecek gadget-nya di tas kalian di tab Gadget. Untuk menggunakan gadget-nya, kalian cukup place atau letakkan gadget ini, dan mengisi item ke dalam gadget tersebut. Nah catatan penting juga, setiap grade item memiliki nilai quality yang berbeda-beda. Pada awalnya, saya mengira menggunakan item dengan grade yang lebih tinggi, akan mendapatkan item yang lebih bagus ya, tapi ternyata tidak. Jadi hasil konversi ini akan menghasilkan item secara random, baik itu grade putih maupun hijau atau biru, jadi saya sarankan kalian menggunakan item grade putih saja. Nah setelah itu kalian harus melakukan elemental attack ke gadget ini, terserah elemental apa, dan setelah full, item kalian akan tertransmutasi dan mendapatkan hasilnya. Di sini saya mendapatkan Ascension Weapon Material. Dan ini setara seperti melakukan 2 atau 3 kali domain ya, jadi sangat membantu bagi para free-to-play untuk mendapatkan material Ascension tambahan tanpa menggunakan resin. Setelah transmutasi gadget ini, akan cooldown selama 1 minggu. Jadi jangan sampai kelupaan, begitu setelah cooldown, langsung kalian gunakan lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa membantu kalian, silakan di-like dan share, atau subscribe juga jika kalian mau. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.